Selain mengatasi gangguan keamanan dan tindak kriminal di tengah masyarakat, Polri juga diminta berperan aktif dalam mengatasi pandemi virus corona di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Bayangkara ke-74. Peringatan Hari Bayangkara ke-74 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sering dengan pandemi COVID-19, upacara yang biasanya diselenggarakan dengan tatap muka kini dilakukan secara virtual. Presiden Joko Widodo memimpin upacara di Istana Negara Jakarta dengan merapkan protokol kesehatan COVID-19. Polri minta berperan aktif dalam mengatasi pandemi virus corona di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat-sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek, sampai Babin Kamtipmas di desa-desa. Harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman dan damai. Bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-74, warga Pangkalan Jati Depok, Jawa Barat mengeruduk Polsek Limu meminta Babin Kamtipmas Pangkalan Jati dicopot. Namun, pengerudukan ini ternyata merupakan hadiah dari warga untuk memperingati Hari Bayangkara ke-74. Suasana yang semula tegang berubah menjadi keagraban dan kebahagiaan. Tim Liputan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!